Ada yang jelas mereka titik motor ini dirawat dengan bayi Kemudian tidak dijual lagi kepada orang lain Dan itu amanah Jadi sampai kepat pun ini akan datang disini Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Ini bisa diceritain gak? Dimana awal kenapa bisa beli motor Almarhum Uje? Awalnya udah lama nyari Dari beberapa tahun yang lalu Sebetulnya cuman ini motornya sempat hilang nih Sempat gak tau dimana Terakhir kemarin tuh lihat Ternyata motor ini dibeli sama Ustaz Zaki Mirza Nah kebetulan kan Ustaz Zaki Mirza itu kan sahabat saya Dan saya coba untuk silaturahmi ke Ustaz Zaki Mirza Kemudian mencoba untuk menawar kembali motor ini Jadi kemarin tuh sempat ego sama Ustaz Zaki Mirza Jadi Panji beli lagi Tapi Panji ikut sedekah buat pesantrenya Almarhum Karena ini Ustaz Zaki Mirza beli motor ini Ternyata dananya untuk sedekah pesantrenya Kayak gitu Jadi karena emang Panji pengen motor ini ada disini Nah akhirnya gitu Jadi dibeli lagi Panji ikutan sedekah Terus ini ak Resmi memiliki motor Almarhum Ujaya itu pas kapan? Berapa lama ya? Baru singgu kayaknya ini disini Belum lama kok Proses kemarin tuh kayak gimana? Proses kemarin itu kita Ya lebih ke proses jual beli Seperti pada umumnya sih Jadi Panji beli lagi Dari Ustaz Zaki Kemudian Ya saya ada niat buat bantu Menyumbang untuk Dana pembangunannya Pasantren Almarhum Kayak gitu Terus pertimbangan untuk beli motor ini tuh Apa? Gak ada pertimbangan sih Karena emang suka Dan nilai storis dari motor ini Memang luar biasa ya Dan motor ini juga adalah Milik dari Almarhum Ustaz Zaki Fri Yang emang saya kagumi Jadi Ya ketika motornya di rumah Saya merasa Bahwa Almarhum ada disini Gitu aja sih Nah Sempat izin ke siapa aja Untuk beli motor Almarhum ini? Ini saya izinnya ke Ibu Unda Almarhum Ke Umi Tatu Kemudian ke kakak Almarhum Ke anaknya beliau juga Ke Abizar Alhamdulillah Semua pihak Mengizinkan Termasuk ke Ustaz Zaki Mirza Dan Sahabat-sahabat Almarhum yang lain Dan sekarang Alhamdulillah Ya semua Pihak udah Mengizinkan untuk motor ini ada disini Nah untuk keluarga Almarhum sendiri Ada pesan gak buat Apa Anji Untuk menjaga motor tersebut? Ada Yang jelas Mereka titip motor ini dirawat dengan baik Kemudian tidak dijual lagi Kepada orang lain Dan itu amanah Jadi Sampai kapanpun ini akan datang disini Gak akan dijual Nah kan motornya udah ada disini Setelah motor udah ada disini Mau dipakai Pakai buat Harian Atau pakai buat gimana? Ini bisa sih Waktu-waktu Mungkin akan saya pakai Buat kebaikan ya Maksudnya buat kebaikan itu Saya ingat sih nanti Saya kan suka ada program amal juga Maksudnya program sedekah Jadi motor ini akan saya pakai Buat Mungkin nyari orang-orang Yang membutuhkan Makanan Yang membutuhkan Uang untuk Kehidupannya Jadi nanti Mau bikin kayak semacam Jalan-jalan pakai motor Tapi nyari Orang yang membutuhkan bantuan Kayak gitu Jadi motor ini kan Motor yang dipakai Sama orang baik Saya pengen pakai Buat kebaikan juga Kayak gitu Rencananya Terakhir nih ya Kalau gak keberatan Berapa sih mahar Untuk membeli motor Almarhum sendiri? Rahasia ya Rahasia perusahaan Kalau itu gak bisa saya sebutin Yang jelas Lumayan sih Tapi Itu Sesuai dengan Story yang ada di Motor ini Di subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya